Ibrahim kaget Ratu Rizki Nabila cinta dengan pria beristri, mantan istri Al-Fat-Fatir, Ratu Rizki Nabila, kini harus merasakan menjadi janda untuk yang kedua kalinya setelah Ibrahim Al-Hami, suami barunya mengabulkan permintaan cerai dirinya. Sejatinya, Ibrahim Al-Hami enggan untuk cerai dengan Ratu Rizki Nabila, karena tak ada unsur yang tepat untuk meninggalkan istrinya itu. Namun, Ibrahim Al-Hami dibuat kaget dengan pengakuan Ratu Rizki Nabila yang ternyata cinta dengan pria beristri hingga ngotot minta cerai. Diketahui, belum lama menikah, Ratu Rizki Nabila kembali menyandang status janda setelah ia dan Ibrahim Al-Hami berujung cerai. Ratu Rizki Nabila menikah dengan Ibrahim Al-Hami secara siri, tetapi hanya bertahan selama tiga hari lantaran sang penyanyi menuntut cerai. Ibrahim Al-Hami mengatakan sudah mengucap talak kepada Ratu Rizki Nabila pada Rabu, tanggal 30 November tahun 2022, malam di rumahnya. Saya sudah ucap talak sebanyak tiga kali. Saya memenuhi keinginan dia buat bercerai, kata Ibrahim Al-Hami kepada Arta Kota, ketika ditemui di kawasan Condet, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 2 Desember tahun 2022. Ibrahim menambahkan, Ratu sudah meminta pisah darinya sejak selasa pagi dengan mengaku tidak bahagia dalam pernikahan mereka. Saya berusaha menenangkan dia, Ratu. Saya tidak mau langsung berpisah, karena tidak ada unsur yang membuat saya meninggalkan dia, ucapnya. Permintaan cerai ditolak. Ibrahim mengungkapkan kalau mantan istri Al-Fatfathir itu berusaha melakukan upaya percobaan bunuh diri. Dia mengonsumsi banyak obat dan hampir overdosis. Kemudian saya bawa ke rumah sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!